Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah men-click video ini Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita Masih ngomongin soal tradisi unik di Indonesia Hari ini aku akan bercerita soal tradisi memakan orang, kanibalisme Praktik kanibalisme alias manusia memakan manusia Kayaknya udah gak pernah lagi dilakukan di zaman modern ini Yang gak tau, kecuali kalau misalnya kalian yang nonton disini Mungkin ada yang psikopat? Tapi jangan salah, beberapa suku-suku di pedalaman Ternyata masih melakukan praktik kanibalisme ini Suku-suku ini makan manusia, bukan karena mereka psikopat teman-teman Tapi mereka menjalankan sebuah tradisi Salah satu suku di Indonesia yang katanya masih melakukan praktik kanibalisme ini Adalah suku Korowai yang ada di wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi Yang sekarang udah jadi wilayah provinsi Papua Selatan Di Papua sendiri terdiri dari banyak suku-suku Cara membedain suku Korowai dengan suku lainnya itu adalah melihat tempat tinggal mereka Jadi suku Korowai ini biasanya tinggal di atas pohon nih teman-teman Mereka bangun rumah di atas pohon dengan ketinggian 15 sampai 50 meter Salah satu pertanyaan yang sering muncul kalau membahas suku ini adalah Apakah kita bakalan dimakan kalau kita kesana? Soalnya kan mereka dikenal sebagai suku terakhir Indonesia Yang masih melakukan praktik kanibalisme Jawabannya tentu saja enggak sih teman-teman Karena mungkin mereka juga bakalan pilih-pilih manusia buat dimakan Tapi anggapan kalau suku Korowai ini suka makan manusia adalah anggapan yang bisa dikatakan benar Tapi juga salah dikatakan salah tapi juga benar Bingung kan? Jadi teman-teman suku Korowai ini tuh melakukan kanibalisme cuma ke orang tertentu Yang diduga sebagai dukun atau kakua Menurut kepercayaan orang-orang Korowai Orang yang menjadi dukun atau kakua ini Dianggap sangat-sangat berbahaya Karena dia bisa saja menggunakan ilmu sihirnya buat tujuan yang negatif Contohnya kayak membunuh orang Makanya orang-orang yang diduga dukun bakalan dijatuhi hukuman mati dan tidak dikuburkan Tapi hukuman mati ternyata gak cukup Karena mereka percaya kalau kakua itu bisa bangkit lagi setelah mereka meninggal Akhirnya teman-teman buat mencegah sedukun ini tuh hidup kembali Semua anggota tubuhnya dipisah dan dagingnya kemudian dimakan Prosesi memakan daging manusia ini dilakukan oleh seluruh anggota suku Korowai Kecuali anak-anak dan wanita hamil Ini tolong dikoreksi ya Kalau misalnya ada yang salah dan informasi yang saya sampaikan Jadi setelah proses makan daging selesai Mereka bakalan nyanyi dan mukul-mukul dinding rumah mereka dengan kayu semalaman Kalau kebetulan kalian mau berkunjung ke tempat tinggal suku Korowai Tapi dari kejauhan nih kalian dengar Ada orang yang mukul-mukul kayu dan suara nyanyian Mungkin kalian tunda dulu deh kesananya Terlepas dari itu Sebenarnya suku Korowai ini hampir sama sih sama suku-suku lainnya Mereka gak tiap hari juga makan daging manusia teman-teman Untuk bertahan hidup biasanya suku Korowai ini mengandalkan hasil buruan Mereka biasanya makan daging ular, kadal, rusa, babi hutan Mereka juga menangkap ikan dan udang di sungai buat dimakan Dan sebenarnya praktek kanibalisme ini itu udah mulai ditinggalkan Karena beberapa faktor seperti masuknya agama Kristen dan kontak dengan suku luar Praktek kanibalisme sendiri terakhir tercatat terjadi di tahun 2007 teman-teman Gimana? Apakah kalian tertarik berkunjung ke wilayah suku Korowai ini? Oke teman-teman jadi itulah cerita singkat tentang tradisi memakan orang kanibalisme Dari suku Korowai, Papua Sekian dulu cerita Nina hari ini Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau dikoreksi Ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskus Atau ada yang mau direquest Teman-teman bisa meninggalkan komentar di kolom komentar So and as always thank you so much for watching Hope you guys like it and I'll see you again on my next video Bye